Hello everybody, welcome back with me, Baruang Suong disini So today we are going to play Jackie Chan Stunmaster Yang mana game ini pernah membuat diriku ini mencapai hipertensi Yang mana aku sebenarnya adalah anemia man oke langsung saja kita akan bermain jadi ini ceritanya nanti kakek kita itu diculik oleh semacam geng anyway i love this game because of the freaking parkour the freaking stun of course because the title is stun master so it must be the stun jadi sebenarnya pengen menangkap pengen mendapatkan semua patung-patung naga tapi itu apa namanya sangat sulit sekali untuk ditemukan karena itu saya akan concentrate only on the freaking gameplay not collecting something not really important for me i don't know what's the freaking secret yes of course the secret oke jadi kita akan start check kita akan skip ya kita akan skip loading aman analog gak tau ya ini analognya ini masih mati i remember there must be something of yeah man must be something of ya i really 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 freaking bentar ini untuk menyerang oh ya bener dan disini lumayan fleksibel ya untuk penyerangannya gitu ya untuk penyerangan musuhnya itu cukup fleksibel mana sih ada loh bentar ya saya akan mencoba untuk melakukan secretnya ya six and a half hours later jadi setelah saya mencoba beberapa kali ternyata tidak bisa ya maka dari itu saya hanya ini untuk bermain-main ya hanya untuk main-main saya menggunakan code ya yang mana aku baru tahu ternyata game Jackie Chan ini ada code-nya ya aku membuka code all collectible unlock sama all level unlock ya seperti itu oh jadi seperti itu apakah ada efek lain selain bajunya oke jadi semua level sudah terbuka tapi akan kita ulangi lagi ya level dari level pertama menggunakan baju dari all collectible unlock oh ternyata kalau menggunakan code-nya itu ternyata atau 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 gini aku akan mengulanginya lagi tapi hanya apa namanya menggunakan all collectible sehingga kita mempunyai pakaian baru seperti itu ya oke langsung saja kita akan skip saja ya oke jadi untuk menggunakan code-nya ya itu digunakan ketika kita ada di sini sebelum press start itu kita akan mencet L1 R2 nah itu adalah tanda-tanda jika kita sudah tidak tidak bisa aku pakai oke ternyata itu jika kita hanya menggunakan all collectible unlock ternyata itu membuka semua ya oke mungkin saja ya seperti ini saja ya kita akan menyelesaikannya lagi dari awal karena tidak bisa bro sumpah ini tidak bisa ini berarti episode kali ini bukan episode kali ini ya aku hanya ingin bermain-main saja dengan game ini ya karena aku terakhir kali main itu sampai ke stage yang keempat rooftop udah keempat berarti stage yang terakhir masih bagian ke satu ya itu pas main di PS1 ya oke langsung saja kita akan bermain Bapak Jackie Jen ya sekarang sudah Bapak ya sudah 50 tahun katanya anyway ini ini kenapa ngelik ini nice kayaknya udah gak perlu sih aku collectible-collectible ini semuanya oke langsung saja kita fokus pada perang kita ya oke oh untuk L1 menggunakan Perry ya oke sip L1 menggunakan Perry untuk L2 apa R2 itu apa ya aku lupa ya R2 itu cuma mengunci lawan ya L2 oh L2 untuk meng-save ya anyway kalau disini kalau mau nge-perry itu harus good timing oke nah seperti itu contohnya ini anyway videonya ngelak-ngelak gini kurang nyaman untuk dimain asam sekali emang oke we got the freaking untuk nge-grab bunder oke sip disini banyak variasinya untuk serangan oh easy win bro easy win bro easy win bro wuhu oke kita akan langsung lompat ke sini untuk mengambil nyawa yang ada di atas ya sorry bro ini ini terasa nup sekali karena aku emang emang gameplaynya ini apa namanya framenya nge-drop ini oke nice kita easy bro easy to kill bro oke waduh ini apakah rekaman ku aman ini aku gak tau ya rekaman ku ini aman atau enggak gimana maka dari itu aku cuma ingin bermain masih literally wanna play just amazing run with this fucking game this freaking game I mean this is kind of beautiful game because you can hit the enemy so flex fleksibel so fleksibel terus disini itu semuanya itu ada itulah apa namanya semacam monologue ya ada monologue dan dialog yang mana itu membuat game ini semakin menarik sebenarnya yang menambahkan nasi goreng maksudnya nasi putih oke nice oke isi kayaknya emang kolektif itu gak penting oh tangkapan dari belakang pun sudah berbeda loh disini kalau anda mau bermain tapi tetap terpukul musuh itu ya ya cuma sukur main barber aja konsentrasi pada pukulan tendangan ya seperti itu ya oke nah sip nice oke nice damn bro damn Daniel easy easy kayaknya gak ada nyawa disini ada kita mendapatkan nasi terus di bawah itu ada si truck ada truk pun ini jackie chain ini belum apa-apa sudah ini ya ingin ke isekai tutorial ke isekai ala jackie chain emang dulu waktu SD itu waktu zaman masih bocil ya masih kesusahan menghadapi yang itu ya i got the fucking out oke ini versi pro nih boss versi pro nih boss oke nice kita mendapatkan senjata sini gampangnya disini itu apa lebih fleksibel terus lebih kombinasinya itu lebih banyak daripada gamenya jetly itu jadi daya tariknya sendiri karena kita bermain menggunakan analog untuk menyerang musuh ya oke kami rius kini page tidak bisa anda tidak bisa memukul saya wah ini tidak cocok untuk menggunakan parkur timing di sewer ya kalau seperti ini framenya ya wah tidak cocok memang sumpah oke oke let's go let's go man let's go man pokoknya itu bisa loh untuk cuma menyalakan ini saja apa namanya all collectible itemnya ya ini bisa loh oke jadi itu urutannya itu selalu ke kiri ke tekanan lalu ke depannya yang tengah gitu ya oke langsung saja jadi per stage itu ada tiga part ya let's we continue we do continue ya aku baru tau loh sumpah kalau ada code-nya sebelumnya itu pakai game shark kalau aku dulu saking kepo-nya tapi gak sampai ngebuka itu all collectible item karena gak terlalu penting i don't forget with that dragon bitch disini juga bisa musuhnya itu dibakari debit-debit itu juga bisa ada macam-macam sekali ya aw easy man dulu oh gak mati what the freak man he's cheating bro man he's cheating oke 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 easy to win man sebenarnya aku itu suka peri-perianya itu suka peri-perianya itu loh keren disini bisa membalikkan meja i love this game actually kalau arahnya salah itu salah ya oke kita bukan footwork ala-ala jacky ala-ala jacky tapi oke easy kalau kombonya itu bisa berubah gerakannya wait easy moment easy moment oke easy moment ayo let's go aduh salah timing aduh salah timing astaga salah timing oke easy to win how you let if kalau pukulan dua kali terus tendangan itu kok gak ngan ya enggak ngefek apa cuma gara-gara itu ya apa namanya kombonya cuma tiga kali ya maybe maybe no oke terasa beda jacky jen menggunakan ini apa pakaian yang berbeda ya easy chill man chill man chill man chill chill man ya terus disini itu ada kepala naga nice susahnya itu kalau game jacky jen itu apa namanya loncatnya itu enggak eits oh kena fall damage ya tidak seperti game apa ya enggak ada fall damage nya oke let's go terus kalau teringat gamenya si brusley di ps2 itu emang sih ada inovasinya tapi musuhnya itu terlalu repetitif ya oke musuhnya itu terlalu repetitif yang mana itu terlalu banyak musuhnya gitu bro musuhnya itu terlalu banyak sehingga itu males ya aduh oke easy win easy win easy win man come on jacky you can't you can't you can't you can't you can't terus disini itu ada video-video pendeknya ya kayak apanya stun-stunnya yang gagal atau kip ya seperti itulah contohnya oke kita bisa kesana oke langsung saja kita akan melakukan speed disini kita akan speed speed ya kita akan melakukan kita akan speed 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 aw aw mother fucker w aduh aduh i need health i need health disini juga bisa musuhnya itu seperti gear factor dendoh ya mana fair ya oke nice aduh frame dropping bro aduh frame dropping sumpah bentar sabar 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 bro kita mengambil kenal pod disini out dari dulu aku bertanya tanya kenal apa apa oke easy to win oke eh salah bro eh salah bro astaga salah bro oh ya musuhnya bisa dipukul sama temannya sendiri jadi musuh bisa memukul musuh disini timingnya salah anjir oke nice oke nice timing bro nice timing bro oke nice oke udah kayaknya belum deh kurang satu musuhnya mana oh ini dia oke come here pe come here wuhu anjir kurang alah kurang gitu loh ini kalau enggak salah itu kalau aduh bisa seperti dia jatuh jatuh mati jatuh mati nah easy win aw aku bener-bener cuma bermain-main disini nyatanya nyawaku sampai segini cuman oke kita akan mengambil tutup panci disini oke easy waduh ini nyawaku pertaruan ini oke easy cara cara mudah untuk menang yaitu dengan ngeroll depan sambil melakukan tendangan ya oke sambil beralih lari gampang sekali oke oke cc is for the fucking clever main player i don't i don't know i don't fucking care oke kita akan melakukan untuk yang terakhir oke bos kita akan jadi misinya kali ini adalah merubah huruf e minimal untuk mc sehingga kita bisa lulus semester itu ya namanya stage itu ya god dammit kita akan melakukan lagi bang jeky chen ayo pak jeky chen mister jeky let's go aduh ini salah satu game favorit saya tapi ya gara itu terutama melewati pas kereta di sewer wah itu sangat sulit sekali oke easy to bad man nice kita akan membakar musuhnya disini apa cotomate cotomate pen oh ada toyak go nice oke kita mendapatkan toyak terlebih dahulu ya review toyak bro oke nice ini 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 uh so freaking easy man oke disitu sebenarnya ada nyawa tapi kita lewat disini saja ya aduh men aduh men oke let's go iso speed iso speed alamat bukal lafitta jeble lahir arah kita disini oke sip susahnya itu kalau di game ini itu kalau kita kepleset gitu ya terus kita menjadi blunder gaming ya oke nice aduh salah harusnya itu dilempar kesana ya out ini untuk menggunakan segitiga pancer ini anjir oke nice oke aku kira ada jurus baru loh ketika kita mendapatkan apa namanya mendapatkan oke kita belakang kok gak mundur eh kok gak maju nah seperti itu kok gak bisa anjir oke nice wuhu wajuk ada duben anjir aku takut ikutan jatuh dong oke nice oke aku mendapatkan wah huruf c clever gara-gara aku mungkin terkena banyak kombo dari musuh oke dan fucking care ronder jadi kita akan kesini saja hmm hmm disini ada nyawa nice hmm nice bro oke kita akan melakukan masalahnya cuma frame dropping itu loh atuh oke nice good work aslah kok gak pas gitu timingnya gitu loh oke nice perfect timing ini gak bisa dianjirkan bisa nice disitu ada nyawa kalau gak salah disini ada nyawa tapi kita kita gak bisa oke mantap we cannot we cannot do the shit tapi kita bisa naik ke atas sini dengan cara menendang edge nice kita kesini ambil nyawa mantap kita mendapatkan susu murni nasional disini ada nagan of course oke nice jadi untuk membuka gerbang disini kita harus melawan mereka ini gak ada blocking cuma ada peri disini kalau kalau di jetly ps2 itu ada ada dodging disini gak ada ini alas alas siapa alas siapa cucu 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 put alah alah salah medek edit medic bang 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 jakin medic man please please someone stop stop this ship man oh nice nice bro nice bro anjir bukulan ganas sini weh weh astaga anjir astag how let's go man let's go let's go oke nice timing bro nice timing kalau di sleeping dog itu gampangnya itu musuhnya itu ada ada warna merahnya ada notifikasi sebelum menyerang ya kalau jg ini murni sekali ya murni menggunakan insting kita sendiri oke jadi kita disini akan loncat kesana ini bisa diskip kita akan loncat masalah itu ngeframe gitu ngeframe ini bisa lompat oke nice kita bisa lompat oke nice kita akan kesini oke langsung ke tempat terakhir kalau gak salah oh belum wuhu ekor the fucking fish oke nice oke nanti ada senjata kursi kalau di siwer disini gak ada senjata kursi kombinasi apa namanya variasi dari senjatanya itu pun lumayan ya disini juga bisa oh enggak bisa nice seven hit alah bisa itu seharusnya kombo lebih dari berapa ya hey nah nice disini ada naga kenal nah disini kita harus berhati-hati disini abang jacky hati-hati abang jacky let's go man wulah siaboy mantap kalilah kutinggalkan ya oke disini kita akan konsentrasi membuang musuh saja supaya lebih cepat ya out I don't feel so good Mr. Staka feel so good alah meninggal dong nice perfectly dog oke nice oke sip sip aduh ngeframe bro ngeframe gains ngeframe gills oke out nice oke awas-awas timing alah siaboy nah nice oke kita akan mengambil nyawa oke udah kah easy binjil men-squiz man ya patoan untuk mendapatkan upgrade yang bagus itu jadi melakukan salto belakangnya backflip ya doing the fucking do flip man do the backflip oke langsung saja kita akan melawan boss pertama tukang kamas ada si koki ya yuk 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 wuh shi you can touch me oke nice kita tunggu kita tunggu oke nice anjir oke tinggal kita kunci saja sebenarnya cara cepat cara mudah untuk melawan boss ya kecuali boss si siapa nanti di tempat kedua di tempat pelabuhan ya tempat pelabuhan itu lumayan ya bossnya oke alah siapa sakit bro oke nice oke kita dapatkan ini alah si santai disini ada duanya santai oke nice nice easy easy and win smooth and easy man smooth and easy man smooth and easy man oke footwork do the fucking footwork oke easy musuhnya gak bisa dipegang ya musuhnya kalau gak salah kalau dipegang itu malah memegang kembali oke nice loh masih huruf potop easy man what a mess I should clean this up BGW untuk genggim PS1 itu ada motanya enggak sih aku kebo kalau ada motanya benuk melakaran ya menggunakan baju PP gitu ya oke nice kita telah menyelesaikan stage pertama nice perfectly down aduk keyboardku meninggal oke oke guys maybe that's all for this episode for today hope you enjoy this episode and enggak tahu ya ini bakal aku lanjutkan atau gimana soalnya ini ngefram ngeframenya itu terlalu parah ya karena apa ya emang labinya udah too wild oke thank you guys for watching and goodbye kali ngeframenya